oke nah sekarang kita bahas nomor 4 dimana di nomor 4 ini ada yang beberapa besaran yang diketahui yaitu yang pertama adalah lambda aksen itu 0,54 nanometer nah ini harus dijadikan ke meter dulu yaitu menjadi 0,54 x 10-9 meter kemudian diketahui teta sama dengan 53 derajat ada masa elektron 9 x 10-31 kg dan juga ada konstanta pleng 6,6 x 10-34 Joule sekon nah kemudian yang ditanyakan adalah lambda nah disini kita menggunakan rumus hamburan komton ini lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H per M kali C dikali 1 min kos teta nah ini kita masukkan besaran yang sudah ada ke rumusnya ya 0,54 x 10-9 dikurangi lambda sama dengan hanya kita masukkan 6,6 x 10-34 per 9 x 10-31 dikali C nya 3 x 10-8 ya kemudian 1 min kos 53 derajat nah ini kita hitung dulu yang di ruas kanan yang di ruas kiri kita tetapkan 6,6 x 10-34 dibagi 9 x 10-31 x 3 x 10-8 itu hasilnya adalah 0,244 x 10-11 1 min kos 53 itu adalah 0,6 nah kita selesaikan dulu yang di dalam kurung 0,244 x 10-11 1 dikurangi 0,6 itu adalah 0,4 nah kita kalikan dulu yang di ruas kanan hasilnya adalah 0,0976 x 10-11 nah selanjutnya kita tuliskan ulang yang tadi di ruas kiri 0,54 x 10-9 dikurangi lambda itu sama dengan 0,0976 x 10-11 nah ini lambdanya kita pindah ruas ke kanan yang 0 komanya kita pindah ruas ke kiri jadinya 0,54 x 10-9 dikurangi 0,0976 x 10-11 itu sama dengan lambda nah ini kita kurangkan jangan lupa kalau mau mengurangkan itu pangkatnya harus sama jadi boleh dirubah dulu atau langsung juga boleh nah hasilnya nanti itu menjadi 53,902 x 10-11 itu sama dengan lambda nah ini komanya kita majukan jadi 5,39 x 10-10 sama dengan lambda jadi ketemu kalau lambdanya itu adalah 5,39 x 10-10 saya tandai pakai warna merah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati